Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, ini adalah episode 2 dari Kode Keras buat si Boy Bagian kedua Bagi kalian yang belum nonton bagian pertamanya Kalian bisa cek linknya di deskripsi Kita langsung aja Tetetetetet Mel pulang sekolah Mel sudah berbunyi 4 kali Itu tandanya pulang sekolah Hooray Kamu jalan kaki dari kelas menuju parkiran sepeda kamu Tentunya kamu tidak sendiri Kamu berjalan ditemani oleh cewek yang kamu taksir Jangan mimpi Yang bener tuh kamu ditemani sama Rehan Boy, yang enak kita ngomongin apaan ya? Ngomongin politik di desa Konoha Masa ngomongin Naruto sih? Udah kita ngomongin nenek aja Yaudah kita ngomongin nenek yang tadi aja gimana? Lo naksir sama nenek yang tadi ya Boy? Nggak kok Ah, yang bener Iya, serius kok Terus kenapa mau ngomongin nenek-nenek? Neneknya cantik sih Pilihannya sih kayaknya neneknya sakti ya Neneknya sakti sih Sakti gimana maksudnya? Iya, sakti aja gitu Ya, gitunya kayak gimana? Ya, jelas lah kalau ngomong Ya Ya kayak gitu deh saktinya Tiba-tiba Cewek yang kamu taksir Nabrak kamu dari belakang Pake mobil Ya enggak lah Kan kamu karakter pertama Mana bisa dibikin mati kayak gitu Cukup kamu ditabrak Pake badannya si cewek aja Dan itu membuat kamu jatuh tersungkur Eh, sorry-sorry Gue buru-buru Kamu pun lekas berdiri Dan melihat bahwa yang nabrak kamu adalah Orang yang kamu taksir Lu sih ngalangin orang jalan mulu Cita minta maaf aja deh Yaudah deh maaf Aku tau kamu lagi buru-buru Oke Nah dia pun langsung ngelengos pergi Sambil setengah berlari Dih, kok dibiarin kakabur sih boy Ah, parah lu boy Udah lepas gitu aja Harusnya aku apain Ya lu apain kek Kalau kayak gini terus Harga diri lu bakal diinyak-inyak terus sama dia Tau gak lu? Gak tau Emang itu cewek siapa sih? Kok lu bisa ngalah banget? Itu Nadia, Ray Itu cewek yang aku suka dari Mos Wih, selera lu tinggi juga ya boy Iya dong aku dilawan Aku dilawan Tapi sayang Kalau dia sampai mau sama lu Berarti seleranya dia rendah Betul sekali si Ray Han Menghina kamu, Ray Yaudah, kalau suka kejar dong Gue dukung Gue dukung lu dah Kok diem? Nanti juga dia takluk Nanti juga dia bakalan takluk ke hati aku, Ray Yakin banget loh Ya setiap orang kan pasti punya kelebihan masing-masing Mungkin saat ini aku belum tahu kelebihan aku itu apa Tapi aku yakin suatu saat nanti dia bakalan takluk Ya mudah-mudahan sih ya Kamu dan Ray Han melanjutkan perjalanan menuju parkiran sepeda Betul pilihan gua Sesampainya di parkiran Kamu berpisah dengan Ray Han Karena Ray Han pulang naik sepeda motor Dan kini kamu bersiap untuk kembali ke rumah Tapi kamu terkejut saat melihat sepeda yang kamu parkir tiba-tiba hilang Masuk sepeda aku Di mana sepeda aku? Kamu berpikir sejenak Celing, celing, celing Kamu pun punya ide Pulang jalan kaki Telepon Ray Han Cari di setiap kelas Tanya Pasar Pump Kita cari di setiap kelas Aku cari di setiap kelas aja deh Siapa tahu ketemu Kamu mulai mencari sepeda kamu di setiap sekolah ini Mulai dari ruang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Namun sepeda kamu belum juga kamu temui Hari sudah semakin gelap Langit yang tadinya biru Perlahan-lahan berubah menjadi hitam Kini kamu sedang istirahat sejenak di depan kelas kamu Yah, belum ketemu sepedanya Aku cari kemana lagi ya Kita coba cari di kantin Aku cari di kantin aja deh Siapa tahu mba kantin masih jual makanan Terus aku bisa makan Kamu mulai melangkakan kaki dari kelas menuju kantin Oh, udah malem loh Udah gelap Sesampainya di kantin sekolah Suara yang tadi siang ramai oleh para siswa Kini berubah menjadi sunyi sepi Dengan kesendirianmu di area sekolah Ada hawa-hawa yang membuat bulu kudukmu berdiri Aduh, kok jadi merinding kayak gini ya Harusnya aku tuh pulang aja Tapi kalau pulang Aku takut mama marah gara-gara sepedaku hilang Biarinlah udah terlanjur Meski sudah diterangin oleh lampu Lampunya tak begitu terang Suasana area kantin tetap saja terlihat seram Di saat kamu melangkah Tak sengaja kamu melihat sosok Sosok seorang perempuan mengenakan baju putih Rambutnya pun teurai panjang Duduk tenang di bangku kantin Aduh, serem loh Dan itu membuat langkah kamu terhenti Klek Si, si, siapa itu? Aduh, aku harus gimana ini? Kita dekati sosok itu Coba deh aku dekati dia Kamu berjalan menekati sosok itu Dan sosok itu ternyata Nadia Hah, si Nadia masih ada disini Eh, lu boy Ngapain lu malam-malam masih ada disini? Cari hantu di sekolah Aku gak tau jalan pulang Mau tau aja Foto aja lah Foto aja kamu, Nad Dih, yaudah kalau gak mau ngasih tau Nadia kemudian berjalan hendak meninggalkan kamu disana Kita coba jelasin Eh, aku lagi cari sepedaku yang hilang, Nad Kamu liat gak? Enggak lah Oh Kalau kamu ngapain masih ada disini, Nad? Gue malam-malam ada disini Gue gak bisa pulang Kok bisa? Ya bisa lah Cowok-cowok di sekolah ini pada rese semua Resnya gimana maksud kamu? Iya, rese hampir semua cowok di sekolah ini Tadi pas pulang nawarin gue buat pulang bareng Adalah udah gue bilang Kalau udah ada yang ngajak gue pulang bareng Dan gue gak mau sama mereka Tapi mereka tetep aja maksa-maksa mau antar gue Ujung-ujungnya mereka pada gak mau mengalah Dan ngerebutin gue Bener-bener cewek populer ya Terus mereka pada ribut satu sama lain Ribut sih ribut Tapi gak harus semua yang ribut Akhirnya justru gue yang dilupain Akibatnya gak ada satupun dari mereka yang tawarin gue pulang bareng Udah gitu orang yang gue tunggu-tunggu juga gak dateng-dateng Kas Steven ya Terus kenapa gak minta dijemput sama supir kamu aja? Mobilnya lagi dibawa ke bengkel Kenapa gak pesen ojek online aja? Udah Tapi ojek online-nya malah dihadang sama cowok-cowok itu Ribut dah Ujung-ujungnya mereka pada ribut Sialnya lagi sekarang HP gue lowback Kan ngeselin Oh A-O-A-O Cari ide kek ngapain kek Emang lu mau nginep di sekolahan? Enggak lah Disini kan serem Yaudah Terus kita mau kemana? Kita ke gerbang sekolah Ke gerbang sekolah aja Siapa tau pasat pap masih ada di depan Kalau pasat papnya gak ada gimana? Terus kalau gerbangnya udah dikunci gimana? Kita cari pertolongan Kita cari pertolongan aja Siapa tau masih ada orang Yaudah deh Daripada gue nginep disini Ayo jalan Kok diem? Anu Kenapa lagi? Siapa yang jalan duluan? Kalau menurut lu siapa yang harusnya jalan duluan? Akulah Kita jalan berdampingan aja ya Kita jalan berdampingan aja gimana? Hmm Oke deh Ini bukan berarti gue suka ya Kayaknya gue jalan bareng sama lu Iya aku juga tau kok Kamu dan Nadia pun berjalan dari kantin menuju gerbang sekolah Suasana yang sunyi sepi ditambah lagi malam yang gelap Membuat bulu kudukmu berdiri Dalam perjalanan Detak jantungmu terhenti Berdegup kencang Duk 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 Seperti itu Namun tiba-tiba saat kamu dan Nadia melewati depan toilet sekolah Ada sosok hitam kecil yang melintas di hadapan kamu secepat kilat Sontak saja kamu dan Nadia pun kaget Apa tuh tadi yang lewat? Ah lu jangan aku takutin gue apa? Beneran tadi aku liat sesuatu Jangan-jangan Kita coba cari tau sosok tadi Kita cari tau sosok tadi aja gimana? Hah? Gila lu Kalau tadi beneran setan gimana? Tenang aja aku yakin sih bukan setan Ya udah deh Gue ikut lu aja Kamu berdua mencoba mencari sosok tersebut Dan saat kamu menemukannya Ternyata sosok itu adalah Meow Kucing Hehehe ternyata cuma kucing Cuma kucing ya? Hahaha Eh tunggu dulu Nad Kucingnya hitam loh Ya terus kenapa kalau hitam? Kasian dia pasti sering dibully sama teman-temannya Lu mau jalan sekarang atau mau gue tabok pake sepatu nih? Eh jangan Nad sakit tau Aku dulu pernah ditabok pake tangan aja Sakitnya minta Bodoh amat gue gak peduli Nadia mengangkat kakinya ke belakang Dan mengambil sepatunya Lalu dia mengambil ancang-ancang Dan mengayunkan sepatu itu untuk nabok kamu Kita menghindar aja dah Wah jangan Nad Kamu berjalan maju untuk menghindari tabokan Nadia Tapi karena kamu menghindar Nah dia jadi oleng dan akhirnya terjatuh Kepalanya menghantam temok Aduh kepala gue Kamu terkejut melihat sosok mamah kamu Dan pas satpam sekolah tiba-tiba datang dari arah gerbang Oh itu anak ibu yang namanya Boy ya? Iya pas satpam Dia Boy anak saya Kamu pun segera menghampiri mamahmu Loh kok mamah sama pas satpam ada disini? Iya habisnya kamu udah malam gini belum pulang Mamah kan jadi khawatir Kamu namanya Boy ya? Eh iya pas satpam Makasih lo udah mau jemput terus ngajak mamah ke sekolah Iya iya Nadia Eh gadis cantik ini siapa Boy? Temen aku Oh ini temen aku mah Wah cantik sekali ya Iya dia kan cewek jadi wajah kalau cantik mah Kalau boleh tau siapa nama kamu? Namaku Nadia Tante Nadia kamu kemarin yang telepon sama Tante ya? Iya Tante Wah orangnya cantik Suaranya lembut Makasih Tante Hehehe Nadia gak dijemput Enggak Tante Yaudah yuk kita pulang sekalian Jangan malu-malu kamu kan temennya Boy Yaudah deh Tante Nadia ikut Terima kasih ya pas satpam sudah mau mengantarkan saya kesini Iya sama-sama Bu Kalau begitu kami pamit dulu ya Pak Iya Bu Boy lain kali kalau mau pulang terlambat Laporan sama saya ya Biar saya bisa nemenin Siap pas satpam Ayo nak Iya mah Saya pulang ya pas satpam Hati-hati loh disini serem Iya iya Boy Pas satpamnya takut Lah sepedanya gimana? Masih dicuekin gitu aja Akhirnya Nadia pulang bareng sama kamu naik mobil Dalam hati kamu seneng banget bisa duduk di belakang bersama Nadia di dalam mobil Sementara mama kamu duduk di depan sambil mengendarai mobilnya Tapi kamu bingung Mama kamu bisa dapet mobil dari mana? Padahal keluarga kamu sendiri gak punya mobil sebelumnya Mah mama dapet mobil dari mana? Oh ini Boy mama minjem mobil Bu Joko Bu Joko? Iya Bu Joko Bu Joko yang sering ke rumah minjem termos es Iya Boy setiap adaknya panas Pasti Bu Joko kompres pake termos es Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak saat mengetahui dari mana mobil ini Eh gak dong Boy Ada cewek cantik di sebelah kamu Masa kamu anggurin? Tentunya ini adalah kesempatan bagi kamu untuk mengenal lebih dekat sosok Nadia Duduk berdua di belakang bersama Nadia Yang membuat perasaanmu bergetar Ang Anu Nadia Apa? Sebenernya tadi orang yang kamu tunggu itu siapa? Orang yang mana ya? Yang tadi kamu bilang pasti kantin Di kantin emang kamu bilang apaan ya? Dia pasti pura-pura lupa biar aku sebel sama dia Hmm itu yang kamu bilang banyak yang nawarin kamu pulang bareng Tapi kamu tolak semua karena udah diajak bareng sama orang Tapi orangnya malah gak datang Kepo deh Pasti nunggu pacarnya ya Hah pacar? Bukan kok Terus kalau bukan siapa dong? Ya bukan siapa-siapa Udah ah ngapain sih nanya-nanya? Kalau gitu pertanyaannya ganti deh Hobi kamu apa? Hobi gue ya Hmm pokoknya yang berhubungan sama fashion deh Kayak mix and match baju Terus kadang gue juga suka ngedesain sendiri Terus cari baju yang lucu-lucu di mall gitu deh Khas cewek metropolitan ya Cewek gaweng Wow hobinya keren banget Aku bisa didanani nih Biar ketampananku makin maksimal Kalau lo sendiri hobinya apa? Eh aku itu Main dota Hobi nonton film Hobi olahraga Hobi belanja baju yang ngetrend Hobi main layangan Sebenernya sih Kalau dari pilihan ini semua yang paling positif tuh Olahraga ya Gak seimbang gitu Si boy hobi olahraga Tapi tampilannya kayak begini gitu Lemah Ceking Jadi mungkin Gue bakal pilih hobi nonton film aja dah Kok hobi nonton film? Oh iya? Terus film favorit lo tuh apa? Eh film favorit ya? Satu-satunya film yang kesuka aja Cuma home alone doang Itu kan film lama Kalau aku bilang suka home alone Nanti dikatain cupu Kayak anak kecil Aku harus sebutin film yang keren Kita cobain transformer aja Aku suka transformer Transformer yang robot-robotan itu Ih kok selalu suka film gitu sih? Itu kan fiksi banget Harusnya tuh kayak gue Suka film yang real banget Emang film favorit kamu apa? Suster keramas Oh dia suka horror ternyata Salah pilih Ada itu cantik sih tapi seleranya buruk Aku suka soul Kaget ya Loh lu kok berani nonton film itu? Itu kan gila sadis banget Ya gimana ya? Oke besok kita nonton di rumah lu ya Gue dari dulu penasaran mau nonton itu tapi gak berani Mumpung ada lu nih yang berani temenin gue nonton ya Iya Nat Boleh kok nanti aku temenin Emang filmnya segila apa sih? Dia belum nonton semua Masa nah dia sampe gak berani nonton? Besoknya baru 10 menit film dimulai Kamu sudah muntah 8 kali Aduh salah semua itu Berarti bukan film Hobinya sebenernya yang paling jujur tuh hobi main layangan Kita coba hobi main layangan Aku hobinya main layangan Nat Kenapa Nat? Hobiku aneh ya? Enggak kok gak aneh Gue cuma inget aja Waktu kecil gue sering banget main layangan Tapi karena gue ini cewek Jadinya dilarang deh sama orang tua gue Sayang banget Padahal main layangan tuh asik loh Di rumah aku punya banyak layangan Kalau kamu mau nanti kita bisa main bareng kok Aku pinjemi layangan yang paling bagus deh Wah kayaknya seru juga tuh ya Boleh deh kapan-kapan ajak gue main layangan ya Iya Nat tenang aja Yes berhasil Nadia makin suka sama aku Aku gak nyangka cewek secantik Nadia Punya hobi yang sama kayak aku Main layangan Nadia yang dari awal terlihat bete Sekarang sudah lebih santai Dan mulai cair dengan obrolanmu Good job boy Kali ini kamu gak bikin masalah kayak biasanya Hmm boy Iya Nat Gue tau lo dari tadi penasaran kan Gue udah punya pacar atau belum Glek Yee malah diem bener kan Jadi mau tau gak Mau banget Nat Gak usah deh Nat Gak jadi deh Nat Hmm sebentar aku belum siap dengannya Oke kita pilih Mau banget Nat Mau banget Nat Gue belum punya pacar Ngetahui Nadia belum punya pacar Jantungmu berdegup Seperti ada konser orkestra Pertanda baik aku bisa secepatnya langsung jadian sama Nadia Nadia rumah kamu sebelah mana Dikit lagi tante Nanti ada pertigaan belok kanan Gak jauh kok dari situ Kamu bahagia malam ini karena sudah bisa kenalan lebih dekat sama Nadia Meski begitu Nadia tak bisa selalu bersama kamu malam ini Yalah dia kan harus turun di depan rumahnya Yap kali nginep di mobil Hari kamu berjalan lancar Selamat kau berhasil Oke ini adalah episode 2 Dari game Code Crush buat si boy Dan untuk lanjutannya gue mau lihat dulu sih Apakah banyak peminatnya game ini Kalau misalnya banyak di atas 10 ribu view Gue bakal lanjutin lagi episode 3 dan episode selanjutnya Jadi gue bakal lihat peminatnya Penontonnya banyak atau enggak gitu Oke mungkin segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe channel Bapak Epo Gaming Always positive thinking Ciao Selamat menikmati